Halo guys, welcome back to Lawsok ID Jika kalian ngeklik video ini berarti kalian sedang mencari kenapa sih kita gak perlu memasukkan suatu perkara ke ranah pidana apabila permasalahan tersebut lebih ke arah kerugian yang kita alami Oleh karena itu sebelum kalian lanjut, klik dulu like dan juga subscribe akun ini agar gue bisa terus berkembang dan juga memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat terkait hukum dan jangan lupa juga buat cek di social bus tribe yang gue kasih linknya di bawah, kalian bisa klik untuk setidaknya memberikan tip kepada gue, gak perlu banyak-banyak kepenting gue tau gak usah ada yang memang mengapresiasi apa yang gue lakukan gue bakalan jelasin tentang kenapa sih kita gak usah masukin ke ranah pidana untuk hal-hal yang berbau dengan nanti rugi jadi misalnya nih, lu punya perusahaan, perusahaan kayak buat percetakan gitu atau enggak, kalian punya bentuk perjanjian hutang pihutang atau investasi yang mana dalam perjanjiannya itu tertulis jelas bahwa pihak lain harus mengganti keuntungan harus mengembalikan uangnya mungkin atau pihak lain harus membayar misalnya kita ambil contoh aja percetakannya gue punya 10 proyek hari ini dari pembeli yang sama pembeli yang sama ini bilang tolong dong bikinkan gue kaos 100 kaos ya 100 kaos tolong dibikinkan nanti pokoknya setelah kaos itu sudah jadi saya bakal langsung transfer nah disini gue bikin 100 kaos nih 100 kaos gue udah bikin gue udah bikin 50 dulu gue minta tolong dia bayarin terus dia bilang udah gampang gitu mah bayar mah gampang bikin aja dulu 100 kaos nanti gue langsung transfer gitu oke kita karena niatnya baik yaudah kita bikinin 100 kaos jadi kita bilang kirimkan dong uangnya terus dia bilang yaudah baik deh dia kasih misalnya 5 itu setengah dari pembayaran untuk 100 kaos itu misalnya 100 kaos tadi totalnya itu 1.200.000 nah dia udah transfer 600.000 gitu kita transfer keseluruhannya tapi setelah kita transfer itu dia gak transfer balik nih uang yang kurangnya tadi tuh yang 600.000 lagi dia tidak transfer ke kita nah disini kan kita pasti bertanya-tanya kan apa yang bisa kita lakukan di otak kita adalah wah ini penipu nih penipu nih ini harus dipenjara ini jangan gue masih tau kalau kalian punya bisnis kalian punya usaha atau apapun itu dan permasalahan kalian lebih keadaan ganti rugi jangan pernah berurusan sama penjara pidana polisi atau apapun itu rugi kenapa? kalian harus lihat fokusnya kalian fokusnya kalian kan mengembalikan dana kalian mengembalikan uang yang seharusnya milik kalian misalnya kalian tadi dapat 600.000 berarti kan ada upah 600.000 lagi nih yang harusnya kalian terima tapi tidak kalian terima kalau kalian masuk ke pidana paling dia kena pasal penipuan aja itu pun kalau dia terkualifikasi jeleknya adalah kita gak bisa minta ganti rugi kalau misalnya kita masukin ke ranah pidana karena urusannya dia kan menipuan jadi cara satu-satunya yang bisa kita lakukan dan paling gampang adalah berikan dulu surat somasi kita kasih teguran nih ke dia tolong untuk dijalankan tolong untuk dibayar uang tadi yang 600.000 itu ketika mereka masih gak mau baru deh kita tuntut secara keperdataan keperdataan ini kenapa jadikan hubungan kita sama dia ini kan privat yaudah kena ini hanya di ranah privat tadi kita suruh dia ganti rugi kita paksa kenapa? karena memang di kitab undang-undang hukum berdata pun juga diatur apabila kasus yang terjadi adalah suatu perjanjian sudah dibuat dan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya prestasinya hal yang seharusnya dilakukan atau bisa kita sebut uang prestasi tidak melakukan prestasi ya kan nah dia harus mengganti rugi nih baik itu memberikan apa yang seharusnya diberikan yang tadi kita bilang uangnya itu dikasih ke kita baik itu juga berupa biaya-biaya lain bunga pun juga kita bisa kenakan dan denda cuman di pikiran kita karena kita mau punya hubungan yang lebih baik dengan dia yaudah kita kenakan kepada dia yaudah lo ganti aja 600 ribu nah disini kenapa sih kita lebih milih untuk keperdataan karena tujuannya tuh tercapai yaitu lo bisa dapetin uang lo kembali dan juga dia memenuhi prestasinya dia pun siapa tahu di lain waktu mungkin nanti bisa jelasin sorry gue kemarin gak bisa bayar karena ABCDE dan dia mau mesen lagi bisnisnya tetap bisa jalan loh jadi kalian gak mematikan customer kalian misalnya gitu kalian punya langkah-langkah yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketannya tidak langsung ke penjara 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 gitu terus kenapa? karena kalau masuk penjara percuma mulai dari laporan sampai tahap dia nanti diponis tidak ada misalnya misalnya bukti-buktinya mencukupi itu pun gak menjamin loh kamu bisa menang bisa aja bisa dibebaskan karena pasal-pasal yang dikenakan kepada dia jauh atau lemah terhadap dirinya dia karena tidak terbukial tersebut ataupun kalau dia memang dikenai pasal penipuan yaudah kenanya penjara terus apa kalian seneng gitu kayak yaudahlah gak apa-apa gue kehilangan duit penting dari penjara dodo berarti kok salah kayak gitu ceritanya lebih baik uangnya kita terima bisnis tetap berjalan dan semuanya seneng kan ya gitu jadinya oleh karena itu kalau kalian punya permasalahan terkait dengan perjanjian yang merugikan kalian karena para pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan prestasinya tidak melaksanakan tindakan yang harus mereka laksanakan atau melaksanakan atau apapun lah yang sudah tertuang pada perjanjian maka lebih baik mereka kasih surat teguran dulu masuk ke perdata masuk ke bagian pengadaan keperdataan aja dibanding kalian masuk ke pidana pidana dan pidana oleh karena itu sekian dari gue kalau setelah kalian punya pertanyaan langsung komen di bawah aja kalau kalian pernah bikin perjanjian dengan seseorang dan merasa diri kalian dirugikan kalian bisa langsung komen aja nanti gue bakal bantu dengan dasar-dasar hukumnya kalau begitu semoga literasi kita semakin berkembang dan salam demokrasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati